Intro Pemirsa sebanyak 16 pengunjung tempat hiburan malam yang diamankan polisi karena positif mengkonsumsi narkoba dalam pemeriksaan intensif polisi Jika tidak terlibat dalam jaringan nasional maka Pol Dario akan upayakan pemulihan atau rehabilitasi terhadap 16 penyalahguna narkoba Dalam operasi anti-kerazia di tempat hiburan malam yang disinyalir menjadi tempat mengkonsumsi narkoba oleh pengunjungnya Direkturat Risarse di Tres Narkoba Pol Dario turut melibatkan tim dokter kesehatan Bid Dokes Pol Dario dan POM TNI Direktur di Tres Narkoba Pol Dario Kombes Pemwana Subeti mengatakan operasi antik sebagai upaya mencegah meminimalisir dan memberantas peredaran gelap narkoba yang terjadi akan berlangsung selama 30 hari ke depan Tidak hanya Pol Dario operasi antik juga dilaksanakan seluruh Pol Dario di Indonesia hingga tingkat Polres-Polrestase Indonesia Terkait 16 pengguna narkoba positif mengkonsumsi narkoba yang diamankan dari THM yang menjadi sasaran razia akan diperiksa intensif penyidik Jika tidak terlibat dalam jaringan internasional maka pihaknya akan upayakan pemulihan atau rehabilitasi terhadap 16 penyalah guna narkoba Ke 16 orang ini kita bawa ke Pol Dario untuk kita lakukan pemeriksaan berlanjut karena ini pengguna nanti mungkin besok kita akan koordinasikan dengan IPWL panti rehabilitasi kita akan dalami dulu apakah mereka terlibat jaringan atau tidak kalau tidak nanti kita akan upayakan untuk dilakukan pemulihan atau rehabilitasi terhadap para pengguna tersebut Manang menambahkan razia penyalah gunaan narkoba di tempat hiburan malam maupun lokasi lainnya yang disenyalir menjadi tempat penyalah gunaan narkoba akan rutin di gelar Pol Dario dan jajaran selama operasi antik Ahad Laila Isnin melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!